bagiannya yaitu dengan pembubaran persekutuan nah ini soal nomor 5 waktu ya nah ini jadi disini neraca kemitraan Alba, Blik dan Calvo pada 1 Januari 2019 ini 1 Januari itu tanggal pembubaran kemitraan itu dikasih tahu bahwa neracanya itu ada kas, aset lainnya pinjaman ke Calvo nah untuk di liability dan equity-nya ada kewajiban pinjaman dari Alba dan modal dari masing-masing ada Alba, Blik dan Calvo-nya disini juga dikasih tahu bahwa pada bulan Januari aset lain dengan nilai buku 8.000 itu dijual seharga 5.000 secara tunai nah ini kita diminta untuk menentukan berapa jumlah uang tunai yang tersedia pada tanggal 31 Januari yang akan didistribusikan kepada paramitra yang pertama adalah kita buat persamaan dasarnya ini jadi kas, aset lainnya pinjaman ke Calvo kewajiban pinjaman dari Alba Alba modal Blik modal dan Calvo modalnya untuk Alba, Blik dan Calvo-nya disini diketahui bahwa Alba itu punya 20% kepemilikan Blik punya 40% dan untuk Calvo-nya ada 40% sebelum kita masuk adanya penjualan aset lain yang pertama adalah kita harus melakukan offset loan from C jadi ini kan ada pinjaman ke Calvo atau istilahnya kita tuh punya piutang nih ke Calvo atau Calvo tuh punya utang ke kita nah ini kita kurangi sebesar seribu maka karena dia tuh punya utang kemitraan kita maka si Calvo ini modalnya tuh berkurang sebesar seribu nah ini kita hitung setelah kita kurangi maka pinjaman ke Calvo-nya tuh habis nol dan modalnya Calvo ini berkurang sehingga sisanya tinggal 5.000 baru kita melakukan perhitungan ini adanya sell of other asset disini bulan Januari aset lain dengan nilai buku 8.000 berarti aset lainnya ini dikurangi dengan sebesar 8.000 dijual seharga 5.000 jadi kan sebenarnya nilai asetnya ini 8.000 tapi cuma terjual 5.000 nih jadi kan ada loss sebesar 3.000 nah loss ini kita alokasikan sesuai dengan kepemilikan berarti untuk Alba loss sebesar 3.000 dikali 20% nilainya mengurangi modal sebesar 600 untuk BLEG berarti 3.000 dikali 40% mengurangi modal sebesar 1.200 dan untuk Calvo juga mengurangi sebesar 1.200 maka perhitungan sementara disini kasnya 7.000 aset lainnya tersisa 5.000 kewajibannya 4.010 terus ada Alba modal 390 pinjaman dari Alba 500 BLEG modal 3.300 Calvo modal 3.800 nah ini kan ada kewajiban nih priority liability ini karena kasnya ini masih cukup kas 7.000 dan kewajiban 4.010 ini kita asumsiin langsung kita bayar gitu kan kan kalau kita sebelum mendistribusikan kan utangannya kita harus bayar utang kan makanya utangnya kita lonasi dulu nih kewajibannya kita kurang 4.010 dan kasnya kita kurangi 4.010 maka kas disini itu tersisa 2.990 untuk aset lainnya yang masih belum terjual nilai bukunya masih ada 5.000 pinjaman dari Alba 500 Alba modalnya 390 Blic modalnya 3.300 dan untuk Calvo modalnya 3.800 baru kita melakukan distribusi ke safe payment disini Alba itu A Blic itu B dan Calvo itu C yang pertama yaitu long to A jadi ini kan ada pinjaman dari Alba sebesar 500 maka kita harus tambahkan ke modalnya A berarti kan 390 ditambah 500 maka model A setelah kita tambahkan dari pinjaman dari Alba secara modalnya A nilainya sebesar 890 untuk B nilainya 3.300 dan untuk C nilainya 3.800 nah ini kan setelah longnya ini 500 dikurang berarti kan dihabis masih ada nilai buku aset lainnya 5.000 yang dia belum terjual saat itu berarti kan ada possible loss on other aset sebesar 5.000 disini kan kita alokasi ini sesuai kepenilikan berarti 5.000 dikali 20% nilainya mengurangi 1.000 terus untuk B berarti 5.000 dikali 40% terkurang 2.000 dan untuk C 5.000 dikali 40% juga terkurang 2.000 maka setelah kita hitung ternyata modalnya A ini minus 110 untuk B modalnya 1.300 dan untuk C modalnya 1.800 karena dia itu safe payment ketika ada modal yang minus seperti soal yang tadi kita harus melakukan defisiensi defisiensinya ini karena ini masing-masing 40% berarti kan rata kan 110 ini terkurang untuk B 55 dan di C berkurang 55 maka modal B ini ada 1.245 dan untuk C modal akhirnya 1.795 jadi dari kas sebesar 2.990 ini kita bagikan ke B sebesar 1.245 dan kita distribusikan ke C sebesar 175 nah si A ini gak dapetin distribusi kas karena dia udah 0 nah ini ada soal lainnya di soal nomor 7 dimana di soal itu diketahui bahwa neraca kemitraan Juni Kano dan Lako pada 1 Mei 2016 ini sebelum dimulainya likuidasi kemitraan itu sebagai berikut nah ini diketahui ada akun kas persediaan pinjaman kepada Juni pinjaman untuk Lako dan aset pabrik secara net terus ada juga di bagian kanan tuh ada hutang akun hutang notes modalnya Juni modalnya Lako dan modalnya Kano nah ini ada peristiwa likuidasi pada bulan Mei kita diminta untuk menentukan bagaimana uang tunai yang tersedia pada 30 April sebesar Rp54.000 ini harus didistribusikan jadi tadi balance-nya kas itu tadi kan ada Rp54.000 non-cash asetnya ini berarti dari persediaan pinjaman kepada Jodi pinjaman untuk Lako dan aset pabrik ini jadi Rp250.000 dikurangin Rp54.000 nilainya ada Rp196 disini aku langsung gabungin sebagai non-cash aset terus ada priority liability yaitu dari hutang akun sebesar sebesar Rp28.000 ditambah hutang not sebesar Rp60.000 nilainya Rp88.000 modelnya modelnya Jodi sebesar Rp32.000 modelnya Kano sebesar Rp90.000 dan modelnya Lakos sebesar Rp40.000 nah ini yang pertama persediaan dijual seharga Rp6.000 di bawah nilai buku berarti kan nilai bukunya disini persediaan itu Rp6.000 kan eh persediaan Rp60.000 sebelum masuk ke situ ini kan ada offset loan to Jodi sama Lakos nah ini kita offset dulu nih jadi disini kan pinjaman kepada Jodi itu Rp10.000 jadi kita kurangi Rp10.000 dan modelnya Jodi kita kurangi Rp10.000 terus ada offset loan to Lakos berarti disini Rp16.000 kita kurangi juga nih disini Rp16.000 modelnya laku baru masuk ke sini sell of inventory nah disini nilai bukunya kan Rp60.000 kita kurangi Rp60.000 ternyata dijualnya tuh Rp6.000 di bawah nilai buku berarti kan Rp60.000 dikurangi Rp6.000 nilai cash yang kita dapetin tuh cuma Rp54.000 nih ada loss besar Rp6.000 loss Rp6.000 ini kita alokasiin sesuai dengan kepemilikan berarti Rp6.000 dikali 30% modelnya Jodi berkurang sebesar Rp1.800 karena kapital berkurang Rp6.000 kali 45% sebesar Rp2.700 dan laku kapital Rp6.000 dikali 25% sebesar Rp1.500 selanjutnya aset pabrik dengan nilai buku Rp110.000 dijual seharga Rp50.000 berarti nilai bukunya berkurang di non-cash aset ini Rp110.000 kas yang kita dapetin cuma Rp50.000 berarti selisihnya ini kan ada rubis besar Rp60.000 Rp60.000 dikalikan 30% di Jodi kapital itu berkurang Rp18.000 di kano kapital berkurang Rp27.000 dan di laku kapital berkurang Rp15.000 setelah itu pinjaman pihak luar diselesaikan kayak tadi priority liability hutang ini itu harus dilunasi sebelum sisa kas itu distribusikan ke pemilik dari persekuran tadi nah ini total hutangnya ini kan ada Rp88.000 ini kita kurangin jadi dari kas ini berkurang Rp88.000 dan di liability-nya berkurang Rp88.000 maka sebelum didistribusikan predistribution balance-nya ini kas senilai Rp70.000 non-cash asetnya ini udah kejual semua priority liability-nya udah terbayarkan jadi kapitalnya Rp2.200 kano kapital Rp60.300 dan laku kapital Rp7.500 nah dari Rp70.000 ini karena dia tuh gak ada possible loss gak ada kayak tadi di soal yang kedima ini langsung aja nih kita kasihin ini kan Rp70.000 kan gak ada yang minus kan berarti gak ada defisiensi langsung aja Rp70.000 kali 30% sejudi kapital sebesar Rp21.000 kano kapital berarti Rp70.000 kali 45% sebesar Rp31.500 dan di laku kapital bertambah sebesar Rp17.500 maka modal akhir capital endingnya itu di jadi kapital sebesar Rp23.200 kano kapital Rp9.800 dan di laku kapital Rp25.000 kalau kita diminta untuk menentukan uang tunai harus didistribusikan berarti jawabannya ini kejudi kapital sebesar Rp21.000 kekano kapital Rp31.500 dan kelaku kapital sebesar Rp17.500 ratus Rp17.000 Rp17.000 Rp17.000